BKPSDM bersama Satpol PP Sarolangun melakukan razia disiplin ASN di jalan pintu masuk komplek perkantoran Bupati Sarolangun. Dari razia ini tidak sedikit ASN yang kedapatan keluar kantor pada saat jam kerja berlangsung. BKPSDM bersama Satpol PP Kabupaten Sarolangun selasa pagi melakukan razia disiplin ASN dan tenaga honorer. Tepat di gerbang pintu masuk komplek perkantoran kantor Bupati Sarolangun, dari pantauan di lapangan tidak sedikit ASN yang tidak mengantongi izin keluar di saat jam operasional kerja. Dalam kegiatan ini BKPSDM juga mencatat nama-nama ASN yang keluar di saat jam operasional kerja dan tidak mengantongi izin operasional keluar. Selanjutnya para ASN ini akan dilaporkan kepada OPD masing-masing. Waldi Bakti, Kepala BKPSDM Sarolangun menjelaskan, pihaknya melakukan razia tersebut karena banyak laporan masyarakat yang mengeluh di saat hendak melakukan pengurusan administrasi. Namun ASN yang ditunjuk sebagai penertiban administrasi tidak berada di lokasi kerja. Penertiban administrasi, masalah disiplin ASN, intinya itu tujuan pokoknya. Nah kita melihat lagi, Tepat Tuhan, tingkat disiplinan pegawai terhadap jam kerja. Jadi dimana masyarakat kadang ngeluh bahwa ASN pekerjaannya hanya keluyuran di pasar atau di tengah jalan. Nah tujuannya itu merupakan intinya itu ingin kami bahwa sampai sejauh mana ketaatan ASN itu untuk keluar dalam jam kerja itu yang membentuknya aturan-aturan yang sudah ditetapkan tentang disiplin pegawai sesuai dengan peraturan pepati. Tentang setidak-tidaknya kita mengevaluasi bahwa masih ada ASN-ASN yang masih di bawah kesadarannya untuk melakukan disiplin yang masih rendah. Kita melihat hari ini dari 10 umum yang lewat, itu terjaring hampir 5 atau 4-5 orang itu masih mereka keluar itu tanpa izin. Itu kami hari ini juga, sasaran kami sebenarnya bukan terhadap ASN-nya, tetapi terhadap kipinan OBD-nya nanti. Selain itu diakui Walgi kesadaran ASN untuk menegakkan kedisiplinan kerja masih terbilang rendah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ASN ini akan ditindaklanjuti pada kepala dinas di masing-masing OPD. Selamat Riyadi, JAK TV, Melaporkan.